Pemirsa video terdakwa penipuan umrah berjoget usai difonis 3 tahun penjara viral di media sosial. Jogetan itu seolah mengejek para jemaah umrah yang sudah kena tipu. Dalam video di media sosial itu tampak seorang berbaju putih dan mengenakan peci. Mengangkat tangannya yang diborgol dengan gestor sambil berjoget. Seolah mengejek para jemaah umrah yang sudah ditipu dan terus mengejarnya. Beruntungnya petugas kejaksaan dengan sigap menyamankan Ziyuhal dan membawanya masuk ke dalam ruangan untuk mencegah situasi semakin memanas. Diketahui terdakwa bernama lengkap Ziyuhal Laila Nova difonis 3 tahun penjara setelah terbukti melakukan penipuan umrah di Goldi, Miksalamina, Kudus, Jawa Tengah. Kasus ini menimbulkan keprihatinan masyarakat terutama karena Ziyuhal Laila Nova tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.